selamat menikmati tutorial ini sangat bermanfaat tentunya untuk yang pengguna PCP ya PCP yang dimana akan melakukan suatu pembongkaran untuk unitnya ataupun perbaikan di unitnya hal ini sangat diperlukan karena bagaimanapun juga PCP adalah senapan angin yang bertekanan tinggi ya maka dari itu jika ingin melakukan suatu pembongkaran atau perbaikan pada unit maka harus dipastikan dulu bahwa angin ditabung ini kosong ya maka dari itu saya akan membagikan suatu tutorial gimana caranya agar gimana caranya untuk mengosongkan angin ini dengan aman ya dengan aman tentunya dan tidak berbahaya ada beberapa cara untuk mengosongkan tabung ini sebenarnya yang pertama bisa melalui manometer yang ada di sebelah sini ya ataupun yang manometer yang ada di tabung dengan menggunakan kunci kunci inggris dan diputar pelan-pelan hingga anginnya terkuras habis dan yang cara kedua yaitu dengan memakai alat bantu yaitu besi seperti ini besi seperti ini dengan cara dimasukkan ke tempat hammer ya tempat per hammer seperti ini dan pastikan si besi ini panjangnya ini pas sehingga kalau dimasukkan ke ruang pers ini dapat masuk ya tuh seperti ini dapat masuk pas seperti ini jadi si ratnya bisa masuk karena kalau tidak masuk ya harus disesuaikan harus cari besi yang pas ataupun besinya kalau kepanjangan bisa dipotong ya sesuaikan saja kalau dengan per hammer misumi seperti ini panjangnya lor entah berapa senti ya kita akan ukur juga sebentar kita ambil dulu penggaris ini lor kira-kira panjang besinya 7 cm ya 7 cm cukup 7 cm kurang ini 6,9 kelihatannya silauh nah 6,9 ya 7 cm kurang lah kalau dengan per hammer ini kira-kira kurang 3 ya 1,2,3 kurang 3 putaran oke lor caranya seperti ini besinya dimasukkan saja ke dalam sini dan diputar pelan-pelan ya nah kalau sudah mentok seperti ini gunakan alat bantu yaitu pakai tang namun ada hal yang harus diperhatikan juga bahwa bila ingin mengosongkan tabung seperti ini pastikan juga bahwa anginnya terisi ya nih ini terisi 2500 2500 lor kalau anginnya kosong cara ini tidak akan berfungsi ya lor seperti ini karena ini keras untuk diputar pakai tangan ya kita pakai alat bantu yaitu tang kita putar saja pelan-pelan ke sini ke dalam nah sampai ada suara angin keluar ya seperti suara ular sancak di kebon di nerungkun seperti ini lor hosh nah seperti itu kita biarkan saja beberapa saat atau sampai setengah jam atau bagaimana sampai anginnya benar-benar keluar semuanya nah sudah berkurang ya tuh dari 2500 kita tunggu saja sampai anginnya benar-benar habis selur udah di 2000 cara ini benar-benar aman daripada mengendurkan panometer jadi bagi dulu-dulu semua yang ingin mengosongkan tabung angin ditabung bocapnya bisa lakukan hal ini di rumah ya oke lor kita akan tunggu saja ini sampai selesai sebentar lagi habis sih bila ingin lebih cepat bisa dikencangkan sedikit ini biar anginnya cepat keluar nah ini ya ini kencang nih ini kencang nih lor sampai keluar angin dari sini dari depan ini cepat habis tuh udah seribu nah udah habis tuh udah habis nih penononya error masih ada tuh sedikit nih tuh masih ada suaranya ini udah bisa diputar pake tangan artinya sudah ada sudah tidak ada tekanan dalam tabung kosong kosong oke lor mungkin videonya dicukupan sampai disini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan like-nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya salam satu wajos gandos mantap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh